Aduh, dan anehnya nih, aku baru inget juga Pulak-balik, tapi dia kayak nutupin lampu Mungkin aja kali ya Terus dia pindah lagi Masalahnya adalah kejadian itu terjadi di hari terakhir aku Ngidap di situ Besoknya kita udah pulang Udah gak ada? Iya, jadi kayak beberapa hari sebelumnya sebenernya gak ada apa-apa Cuman emang aku ngerasain aja energinya gak enak Bener-bener nih hari terakhir kayak gitu Dibikin gak nyaman, terus kayak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam insan muda, selamat datang di Nightmare Side Testi Misteri Yang malam hari ini seperti biasa akan cerita-cerita tentang pengalaman seram terasumber kita Tapi sebelum itu jangan lupa Buat kamu yang baru aja gabung sama YouTube channelnya Adan Radio Kita selalu menampilkan acara-acara yang berkaitan dengan cerita-cerita seram Setiap malam Jumat jam 8 malam Dan yang pastinya subscribe, share, like, dan komen Jika kamu suka video-video seram di Nightmare Side Testi Misteri Dan satu lagi ingat Jangan pernah nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian Dan malam hari ini sangat spesial banget Ada bintang tamu malam hari ini Yang cantik sekali Mbak Izura Halo Apa kabar? Baik, baik Lagi sibuk apa nih sekarang? Katanya single baru juga ya? Iya, aku baru rilis single baru Sekarang lagi sibuk promo-promo aja Promo, denganmu judulnya? Iya Tentang apa nih sebelum nanti kita cerita-cerita seram nih? Lagu Denganmu bercerita tentang rasa syukur dan terima kasih kita kepada orang-orang yang telah mencintai kita apa adanya Oke, jadi temanya tetap love cuman lebih ke general, universal gitu ya? Yes, lebih ke support system aku gitu Oh, oke Dalam hal ini siapa nih? Keluarga, teman, orang tua, sahabat-sahabat aku, dan juga tim aku yang luar biasa Wow, keren gitu ya Ada siapa aja nih yang ngebantu proses dalam Denganmu ini? Apa mungkin ada musisi juga yang ikut ngebantuin atau lirik segala macam kamu bikin sendiri atau gimana? Oke, untuk ke Lagu Denganmu ini pertama kalinya aku menciptakan lagu sendiri Ini adalah lagu pertama aku juga Oke Terus di prosesnya aku kerja bareng sama temen baik aku, namanya Samuel Rusli Terus diproducerin sama Mas Ivan Dewanto dan juga dibantu sama temen-temen yang lain Oh, jadi nulis lirik sendiri Ya, aku bikin lagu ini berdua sama temen aku, Samuel Sama Samuel Iya, Samuel lebih ke melodinya, untuk songnya, aku lebih ke liriknya Liriknya ya? The first time bikin lirik atau sebenarnya udah sering kamu bikin lirik cuman belum ada yang dirilis? Aku sebenarnya pertama kali, ini yang pertama kali dirilis tapi aku udah sering bikin lagu Wow So it's so special So special ya? Oke Nah, orang-orang yang ada di sekitar, pasti kalau nyata itu enak ya? Temen-temen gitu ya kan? Jadi support system, kelihatan itu jelas gitu Tapi ada juga kadang yang gak kelihatan gak kelihatannya ini nih Malah bukan jadi support system, tapi malah menjadi sebuah scary system kali atau gimana Oh Yang bikin merinding Nah, karena ini nightmare side, testing misteri ya Pasti akan nyelitain soal pengalaman-pengalaman serem nih Oke, oke Tapi sebenarnya kalau kamu sendiri orang yang penakutkah berani atau gak percaya dengan yang gini gini sih? Sebenarnya agak-agak penakut, cuman kayaknya kalau berada dalam situasi tertentu aku tuh tipikal yang kayak I have to face it gitu Oke Tapi alhamdulillahnya belum pernah lihat ya Langsung? Belom sih, syukurnya Oke, oke Tapi punya pengalaman serem? Punya pasti Gimana? Gimana? Jadi aku inget banget tahun 2021 kalo gak salah, ke-2022 awal Eh, 2021 deh Aku lagi shooting di Bandung juga Oke Di salah satu hotel di Bandung Terus hotelnya tuh emang udah tua sih, aku juga lupa nama hotelnya apa Udah tua, terus emang vibesnya gak enak aja gitu ya Auranya gak enak, aku bisa ngerasain Terus emang, aku sama asisten aku tidur di satu kamar yang samping kamar itu kayaknya gak berfungsi Oke Gak berfungsi gitu Dan itu kalo kita keluar kita bisa lihat pintunya kebuka dikit Kebuka dikit dan gelap banget Gak dipake aja itu ya? Gak, gak dipake Terus kayak yaudah gitu Nah pas malem ya pas mau tidur Ada satu lumari itu Dia tuh agak kebuka dikit juga Gak bisa Gak bisa tutup Gak bisa tertutup banget Jadi kayak kita bisa lihat itu lampunya mati atau nyala Jadi kayak di dalam lumari itu lampunya bisa nyala Oh kalo ditutup mati, kalo dibuka nyala gitu kan Nah tiba-tiba Tapi aku udah cek sih lampunya tuh selalu nyala Selalu nyala Selalu nyala Terus kayak kita bisa lihat dari balik lumarinya lampunya nyala terus Terus kayak yaudah akhirnya kita tidur Tiba-tiba Aku emang udah ada feeling gak enak nih sama lumari ini nih Dengan lampunya gitu Cuman yaudahlah pas mau coba tidur Asisten aku udah tidur kan Aku liat Lampunya di dalam lumari itu mati nyala mati nyala gitu Oh gitu? Itu aku yang kayak Kakak kak 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 Iya aku bilang Kak 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 bangun dong Bangun dong itu lumarnya error apa gimana Pas asisten aku bangun Gak ini dong Gak mati nyala Gak mati nyala lagi? Engga Nyala lagi Abis itu aku yang kayak Tadi beneran tadi beneran abis Mati nyala mati nyala gitu Terus dia yang kayak gak percaya Gak apa-apa tidur lagi Oke Terus pas aku mencoba tidur lagi Tiba-tiba dia kayak gitu lagi Nah ini aneh sih Dan emang bener-bener tuh kayak Lemari ini Di samping ini tuh Di sampingnya tuh bener-bener kayak ruangan Yang gak kepake itu Kamar yang gak kepake itu Jadi kayak kita juga merasakan sesuatu yang gak enak Oke Terus ini lucu sih Abis itu dia mati nyala mati nyala lagi Karena lampunya Terus aku yang kayak panik banget Kak beneran itu nyala Mati nyala mati nyala Terus pas yang kedua kalinya kakakku lihat Itu udah mati Oh mati justru Udah mati Dia udah Aduh udah bingung juga nih Akhirnya kita memberanikan diri kayak buka gitu kan Ini aman kok kayak emang error aja Tapi aku yakin banget Seharian kita berada disitu Pagi siang sore itu masih aman-aman Gak ada aneh-aneh ya Iya tapi kayak jam 12-an kemalem Dia jadi aneh gitu Terus tiba-tiba Mati kan Pas kakakku lihat mati Terus gak lama dari itu kita lihat lagi Bener-bener kita lihat lagi ke lemar itu Tiba-tiba dia mati nyala mati nyala lagi Nah pas di momen itu kita udah panik Kita udah panik Terus kayak kita harus keluar sih dari sini Tau gak akhirnya kita kabur Dari kamar itu aku ke kamar Abigail Astara Abigail Oh iya 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 Ke kamar Abi Terus kayak Abi 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 Terus dia yang kayak Kenapa kalian sini masuk ke dalam Emang energinya disini kayak kurang enak Wow Abi bilang inget banget malem-malem aku gangguin dia Terus yaudah kayak Kayaknya udah aman ya Kayaknya kita harus Mau gak mau harus balik lagi deh ke kamar Oke Terus kayak aku dikasih Apa ya namanya ya Kayu gitu Abi kasih aku kayu Palo Santo kalo gak salah Santo Palo atau apa gitu Kayu dari Amazon Atau gimana gitu Dan itu bisa Kayak jimat gitu maksudnya ya Itu dibakar Terus asapnya itu kita Oh iya 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 Di sekiling ruangan Itu katanya untuk mengusur energi-energi yang gak baik Terus aku dikasih Wanginya enak sih Kita baca Terus Eh kita bakar Terus akhirnya kita Sebarkanlah asap itu di Seluruh ruangan Sumpah-sumpah Oke Terus kayak abis itu Ya aku masih gak enak sih Jadi mau gak mau aku harus tidur gak mengarah kemari itu Oke Mudah-mudahan kayak disudut banget biar aku gak keliatan Ngumpet gitu ya Ngumpet Bener-bener ngumpet Tapi aman sampe pagi pada akhirnya 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 tidur Tapi itu pun tidurnya kayak sekitar jam tigaan sih Oh oke Karena itu terganggu banget Which hour sih biasanya Istilahnya tuh gitu Oh iya Jadi kalo misalnya sih gangguan Yang gitu tuh biasanya rentan antara jam 12 ke jam 3 pagi Oh god Ya biasanya disebutnya whiching hour Gitu karena jaman dulu tuh Para penyihir-penyihir itu Melakukan ritual-ritualnya jam segitu Biasanya lepas dari jam 3 Itu justru lebih kondisinya lebih enak Oh iya Bisa lebih tidur Oh my god Ya iya iya Misalnya nih In case lu lagi tidur Terus tiba-tiba kebangun Itu pasti antara jam 1 api jam 3 Iya Kita mungkin pas kebangun Ah setengah 2 gitu Ah Ah jam 1 ah jam 2 gitu Oke Setelah itu susah tidur Sampai akhirnya Udah lewat jam 3 Itu kayak baru bisa Enak lagi Enak lagi Iya sih Itu Itu aku ceritainnya sebenernya nggak 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 seserem itu Tapi pas aku Berada dalam kondisi itu sih Serem sih Itu serem sih Karena ngomongin lampu aja ya Misalnya lampu nih Dia Kadang Kelap-kelipit Gitu kan Nah Ada juga lampu yang tiba-tiba Tuk mati Terus dia nyala lagi Kan itu ada dua Ada dua Versi lah kayak Oh mungkin si sosok ini Karena Karena dia ini Secara elektromagnetik itu Seperti gelombang kan Makanya dia bisa di Tracking Pakai IMF Electric magnetic field meter gitu Yang Gelombang elektromagnetik Kadang dia bisa Ketangkep jadi Sinyal suara Gitu kan Sampai listrik pun Atau lampu pun Bisa Bisa aja terjadi seperti itu Atau mungkin Yang ada di dalam lemari itulah Yang bergerak-gerak Ngerti gak? Aduh Dan anehnya nih Aku baru inget juga Pulak-balik Tapi dia kayak nutupin lampu Mungkin aja kali ya Terus dia pindah lagi We never know Gitu Masalahnya adalah Kejadian itu terjadi Di hari terakhir aku Ngidap disitu Oh Besoknya kita udah pulang Udah gak ada? Iya Jadi kayak beberapa hari sebelumnya Sebenernya gak ada apa-apa Cuman emang ada Aku ngerasain aja Energinya gak enak Bener-bener nih hari terakhir Kayak gitu Kayak gitu Dibikin gak nyaman Terus kayak Gak enak Say goodbye kali itu kayak Iya mungkin ya Mungkin ya Gak dari awal gitu Gitu-gitu Tau aja gitu Oke Itu selama syuting Kalau selama nyanyi Atau mungkin di rumah Atau di mana Ada pengalaman yang Serupa juga Atau mungkin itu yang paling serem Aku gak tau ini horror apa Enggak sih Tapi lebih kayak ke diri aku sendiri Oke Gimana? Gimana? Ini gak ada hubungannya dengan Makhluk lain Iya oke gak apa-apa Hanya dengan diri aku sendiri Jadi waktu itu aku syuting Ini gak nyanyi Waktu itu aku syuting Terus Hari itu Hari Jumat Oke Aku lagi capek banget sebenernya Udah syuting pagi Sampai jam Sekitar jam sebelasan Kita break Buat Soal Jumat Buat di siang Oh siang Sudah siang Pokoknya Jam sebelasan siang Terus aku Yaudah aku ke mobil dulu ya Aku mau tidur Bener-bener aku lagi capek banget Aku pengen tidur Jadi kayak aku tiduran gitu Di jok mobilku Terus masih aman sih Aku tidur Aku tidur Enak Tiba-tiba Aku rasanya kayak kebangun gitu Bangun Aku tidurnya gini nih Terus Tidurnya gini Terus pas kebangun Aku rasanya tuh Pengen Apa Ngangkat tangan Aku pengen bangun sebenernya Oh gitu Nah Pas aku angkat tanganku Aku ngeliat bayangan aku Ini sumpah ya Ini aku gak bohong Sumpah-sumpah Sumpah demi Allah Oke jadi lagi gini Aku angkat tanganku kan Set Cuman yang keangkat cuman bayangan aku doang Oh tangan kamunya masih disitu Iya Terus aku ngeliat Kayaknya aku lagi mimpi deh Hmm Jadi aku tidur lagi Aku coba tidur Mungkin aku mimpi Balik tidur lagi aja Oke Percobaan kedua Aku bangun lagi Aku angkat lagi nih tanganku Pengen coba lagi Dan masih kayak gitu Yang keangkat tuh masih cuman bayangannya doang Itu aku yang kayak masih mimpi lagi nih Tapi itu dalam kondisi mata kamu kebuka Kebuka dikit Ya Ya Oh gitu Kebuka dikitnya tuh kayak Nah bisa keliatan Hmm Terus yang ketiga Kan udah tuh sekali dua kali aku angkat tangan aku Masih berbayang Hmm Yang ketiga banget Aku angkat lagi masih kayak gitu kan Masih kayak gitu Terus kayak Oh mungkin kalo aku angkat semua badan aku Aku bakal langsung sadar Oh oke Dan bener-bener bangun Akhirnya dari yang tadi aku angkat tangan Aku Bangun lah Sedikit Aku bangun dikit Kok ngeliat diri aku sendiri lagi tidur Itu serem banget Aku langsung deg-degan sumpah Deg-degan Aku yang kayak Kok Rasa-rasanya loh aku keluar dari badan aku Sumpah Iya 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 Itu aku panik Gak sempet aku berdiri banyak Aku tidur lagi Dan aku udah yang kayak Ini aku kenapa ya Dan itu badannya capek banget Ini aku kenapa ya Terus aku yang kayak tunggu orang aja deh yang bangunin aku Karena aku kayak takut banget itu loh Takut kelepas gitu Astral projection ya Iya gak ngerti Aku gak ngerti Sampai akhirnya kayak aku tungguin aja Beberapa lama mungkin setengah jam dari Kejadian itu baru aku dibangunin Diginin sama kakak aku May-may-may bangun udah mau Udah break off gitu Terus aku yang kayak baru bisa sadar gitu Itu aku Merinding banget dan setelah Kejadiannya tuh aku capek banget Itu syutingnya Di day tempatnya Serem juga atau kayak biasa aja Enggak sih sebenernya kayak di jalanan biasa Tapi di jalanan Dan memang ada jumat terus kayak itu Mungkin ya itu astral projection Kan kita ketika tidur Itu memang Ada beberapa referensi yang bilang Ketika kita tidur roh kita keluar kan Iya Roh kita keluar Mungkin ketika kita ada di alam mimpi itu Mimpi itu mungkin adanya di dimensi yang lain gitu Iya ya ya Jadi kan kalau di muslim sendiri doa tidur Itu kan ada kata matinya kan Iya ya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hidup dan matiku Dan lain-lain lah gitu artinya Jadi kayak tidur Itu sebuah misteri juga sih Sepertinya ya Ketika kita tidur Delapan jam Sepuluh jam Misalnya Kita tuh gak pernah inget Sepuluh jam Delapan jam Itu kita ngapain Tapi yang kita inget hanya Misalnya kita Ditidur delapan jam nih Terus Kita mimpi Mimpinya kayak cuman dua menit Semenit tuh Kita bisa ceritain Nah apakah mungkin Ketika kita berada di alam sana itu Sebentar itu Dan ketika di dunia ini Lama gitu Kadang ada orang yang tersesat nih Kebawa ke dunia lain Dia ngerasanya kayak Gue cuman jalan dari sini ke sana Tapi ternyata dia udah hilang tiga hari Gitu Oh iya ya Konsep seperti itu Nah katanya Ketika kita tidur Oh kita tuh kan keluar Terus Makanya kalau tidur Gak boleh coret-coret Makanya inget gak sih Apakah aku lagi make up ya Waktu itu ya Jadi katanya susah baik lagi Oh my god Katanya gitu Kayak lagi tidur Sejahil kita kasih kumis-kumis Katanya tuh Jangan-jangan Nanti orangnya bisa baik lagi Kadang-kadang Ya kayak gitu-gitulah Itu serem sih Dan itu banyak ternyata kejadiannya Dan Hal yang Serem sih Ketika kita bisa Bangun Terus ngeliat Badan kita Lagi tidur Semingung mau gimana masuk Sumpah Kalau keluar ya Sumpah Aku tuh kayak Antara itu sebenarnya Aku udah nyatu lagi atau enggak Aku cuma ngikutin aja Posisinya Terus kayak Semenjak momen itu Aku jadi percaya Kalau misal Orang tuh bisa Tidur Terus kayak Dia berada di tempat mana Kayak Presiden Gus Dur Kan ada tuh mitosnya Presiden Gus Dur bisa Ada di sini Tapi dia tahu segalanya Aku jadi percaya Bisa Bisa banget Bisa Bisa kemana gitu kan Kayak ini Dr. Strange Tengah gak Iya Yang pake It's possible Ternyata Apa yang namanya Meditasi apa Gimana gitu ya Terus dia kayak Pindah Kalau bahasa Gaibnya tuh Kayak meraga sukma Jadi kita keluar dari Sukma Sukma kita keluar Terus kita bisa ke Rumahnya siapa Ketemu siapa Dan lainnya bisa ngobrol Sama orang Itu bener sih Aku percaya sih Kamu hampir Melakukan meraga sukma Kalau aku seriusin Mungkin bisa 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 sekali Sepertinya ya Kayak Bisa ketemu siapa Jadi serem ya Serem Serem Untuk bisa balik lagi ya Amin Oke Kaki jangan terlalu capek ya Karena Ketika kecapean Energi kita tuh Setara sama energi mereka Jadi kadang Hal itu yang membuat Kenapa sosok-sosok itu Sering terlihat Atau muncul di malam hari Ketika kita lagi capek Pasti kayak mau tidur Atau apa Itu sering bergesekan Karena energi mereka Sebenarnya lebih rendah Daripada kita Jadi kalau kita capek Mungkin kita Sama Dan ada apapun itu Gesekan Kayak suara Atau apa itu Bisa kedengeran Ketika kita satu Frekuensi Sama gelombangnya mereka Seperti gitu Oke deh Thank you loh Cerita-ceritanya ya Terima kasih banyak Sama-sama Aku seneng banget Bisa sharing ini Nanti kalau di cerita-cerita lagi Maizura Maizura M-A-I-I-I-Z-U-R-A TikTok Maizura Official Nah di follow Kalau aku sih udah follow Oh iya Oh my god Stanggertamanya udah aku follow TikToknya belum Nanti aku Follow juga Makasih lah kakak Thank you Kalau gitu Sekian lagi terima kasih banyak Maizura sukses selalu Dan yang pastinya Ini sama budaya Kira-kira siapa lagi Yang bakal kita undang Di Nightmaresan Testing Mystery Boleh kamu komen di bawah Kira-kira kita harus undang siapa Dan satu lagi Sebelum pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingat jangan nonton Nightmaresan Testing Mystery ini Sendirian Bye Bye